Salat khusub atau khusub adalah salat gerhana bulan atau matahari Hukumnya adalah sunnah mu'akkadah, sifatnya adalah dua rokaat dengan empat ruku dan empat sujud Rasulullah SAW melakukannya di rokaat yang pertama, boleh membaca surat al-fatihah Kemudian setelah itu membaca surat yang panjang, selesai, kemudian ruku Kemudian bangkit dari ruku, boleh membaca surat al-fatihah kembali Lalu membaca surat yang lain, yang panjang, kemudian ruku Dengan ruku yang panjang, tidak sepanjang pertama, bangkit Kemudian ektidal, berdiri, berdiri yang panjang Setelah itu beliau sujud, yang panjang, kemudian duduk iftiros, sujud kembali Kemudian beliau bangkit dari sujudnya untuk rokaat yang kedua Membaca surat al-fatihah, kemudian membaca surat yang panjang, kemudian ruku Tapi kemudian lamanya tidak sebagaimana yang pertama Bangkit dari ruku, membaca surat al-fatihah kembali Setelah begitu membaca surat yang panjang, tapi tidak sepanjang surat-surat yang sebelumnya Ruku beliau, kemudian bangkit dari ruku, ektidal, berdiri, lama, tapi tidak sebagaimana lama Di ektidal yang pertama, kemudian beliau ruku Sujud, kemudian setelah sujud, sujud yang panjang Kemudian bangkit dari sujudnya, duduk iftiros Kemudian sujud kembali, kemudian bangkit dari sujud Beliau tashahud, dan salam Demikian singkat dari salat sunat kirhana Setelah begitu, kemudian Rasul SAW berkhutbah Dan saat itu tersiar kabar bahwa gerhana terjadi karena wafatnya putera beliau SAW Lalu di khutbahnya Rasul SAW, khutbahnya dilakukan setelah salat Mengingatkan bahwa gerhana yang terjadi adalah kehendak Allah SWT Merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah SWT Tidak terkait dengan mati dan hidupnya seseorang Demikian sifat salat kirhana, salat sederhana Mudah-mudahan bermanfaat Dan pada hari ini, semoga kita diberikan taufik Untuk bisa melaksanakan salat kirhana Waktunya adalah badal maghrib insyaAllah Demikian, Alhamdulillahirrahmanirrahim Selamat menikmati